Nah ini ada antisipasi dari Karhutla lor Jadi Dansatgas Kebakaran Hutan dan Lahan Atau Karhutla Provinsi Jambi Brikjen TNI Supriyono menyebutkan Bahwa saat ini ada 3 kabupaten Yang memiliki lahan gambut tebal Dan rawan terbakar di wilayah Provinsi Jambi Gimana beritanya? Ini dia Sebanyak 3 kabupaten yakni Moro Jambi Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat Menjadi perhatian khusus Satgas Terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan Di Provinsi Jambi Menurut data yang ada Satu di daerah yang paling rawan terjadi kebakaran Berada di wilayah timur yakni Kabupaten Moro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengingat ketiga daerah tersebut Memiliki lahan gambut yang cukup tebal Sehingga menjadi perhatian khusus dalam antisipasi Karhutla di Provinsi Jambi Dan Rem 042 Gapu Brikjen TNI Supriyono Yang juga dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi menyampaikan Bahwa ketiga kabupaten ini akan menjadi prioritas Satgas untuk terus melakukan pemantauan Yaitu mulai Moro Jambi, Tanjaptin dan Tacabar Karena kenapa? Di situ adalah lahan gambut yang cukup tebal Berarti nanti tidak kita apaikan atau kita apaikan Tapi di Kumpeh misalnya hari ini terjadi Kumpeh Itu juga lalu lahan gambut walaupun tipis Gampaknya sama Air api dari bawah Nah konsultasi kita sekarang ini adalah Kelahanaan gambut AKE Lomba, Kelah Lundrang Kemudian Kalah Gura Kemudian juga ada persona di sana Kemudian taman nasional terbat Tempat, Taku Itu adalah semua tempat gambut yang cukup tebal Dalam Indonesia Termasuk juga sejarah Kumpeh ini juga ada Sekarang dengan penanganan Kemudian juga setelah tempat yang berkaitan dengan gambut Ini perintah pertama kita Kalau dipengerak juga boleh kita hapekan Tetap kita laksanakan Seperti di Batang hari Koro Langung ini juga tetap kita tegur Tetap kita laksanakan penyiapan Tapi ini adalah kemantauan yang ditahulat Kalau tanah-tanah ini keras Lebih keras Sandi Jek TV melaporkan